Intro Para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Aceh yang dilantik pada Senin lalu 11 Januari melakukan presentasi buku kerja dan mengikuti pembekalan dari sekretaris daerah Aceh, Takwallah. Kegiatan itu berlangsung di kantor gubernur Aceh, Rabu 13 Januari 2021. Setiap pejabat mempersentasikan tugas pokok dan fungsi kerjanya. Kemudian mereka juga memaparkan program dan strategi kerja yang akan diterapkan dalam menjalankan tugas pada jabatan yang baru. Sekretaris daerah Aceh, Takwallah menyatakan, aparatur yang diberikan amanah jabatan harus memanfaatkan kewenangan tersebut semaksimal mungkin untuk bekerja dan menjalankan program pemerintah dengan baik sehingga program tersebut memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Takwallah menyampaikan sejumlah pesan pada para pejabat tersebut. Di antaranya adalah mempercepat realisasi program kerja dalam APBA 2021 dan menyelesaikan persoalan temuan aset. Ia berharap agar para pejabat yang menduduki posisi baru itu benar-benar memahami tugasnya. Sekdam mengatakan, ada dua kunci sumber daya yang dimiliki pejabat yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja. Sumber daya dalam kendali dan sumber daya di luar kendali. Setidaknya ada empat sumber daya dalam kendali yang dimiliki oleh pejabat, yaitu tenaga aparatur, metode, peralatan kerja, dan anggaran. Sementara untuk sumber daya di luar kendali, Sekdam meminta agar para pejabat mampu membangun hubungan baik dengan mitra kerja, sehingga sumber daya tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaan. Sekdam mengingatkan, para pejabat harus selalu senantiasa memperbaharui kapasitas diri. Pejabat harus siaga, terampil, komunikatif, sabar, teliti, dan bersahaja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!